Majelis Ulama Probolinggo menengarai adanya ajaran sesat yang diajarkan di Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Lalu siapa sebenarnya Taat Pribadi dan seperti apakah ajarannya? Berikut liputannya. Meski pemimpin Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi telah ditangkap oleh aparat kepolisian Polda Jawa Timur Kamis lalu, namun ratusan santri dan anggota Padepokan masih bertahan hingga minggu kemarin. Ratusan santri ini seakan tidak terpengaruh dengan penangkapan Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Beragam alasan mereka untuk tetap berada di Padepokan ini. Ada yang memang niat menibah ilmu, ada pula yang telah kehabisan bekal karena banyak membayar mahar. Agung salah satunya, santri asal Purwakarta Jawa Barat ini telah beberapa minggu berada di Padepokan ini. Ia datang dengan niat berguru. Berbeda dengan Agung, seorang santri mengaku harus membayar 30 juta untuk menjadi anggota Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Mungkin sampean sudah pasang mahar atau ngasih mahar, sudah? Iya, sudah ada. Mahar berapa? Ngasih mahar berapa? Terusahin, Pak. Berapa, Pak? Sekitar 30. 32? 32 juta. Terus dijanjikan mau cair ke apa? Enggak tahu, Pak Ibu, dijanjinya. Cuma itu kita bikin nikir. Ya, tapi nikir itu kan niatnya kan ibadah. Kenapa harus pakai uang 30 juta? Yang 30 kan semuanya diprepok apa? Kan sumbangan sama istilahnya. Sumbangan, prepokan, sumbangan. Kan dulu enggak begini. Oh, sumbangan untuk membangun ini ya? Iya. 30 itu untuk nyumbang itu. Berarti 7 orang dari Sumatera itu rata-rata 30. Iya. Bagi sebagian warga sekitar Padepokan, sosok Dimas Kanjeng Taat Pribadi bukanlah seorang kiai. Bahkan, ia tidak pernah mengaji di pondok pesantren. Taat Pribadi mulai dikenal sejak menjadi koordinator jaringan Amalilah. Bahkan, ia dinobatkan jadi Raja Anong dengan gelar Seri Raja Prabu Raja Sanegara. Pada 11 Januari 2016 lalu oleh Asosiasi Kerajaan dan Kesultanan Indonesia AKKI. Memang dari kecil sudah punya bakat saksi? Enggak, enggak. Rumah pendiam? Iya, pendiam. Kalau ada kiai yang ada itu, memang sering anong. Dekat? Iya, sering dekat sama kiai. Pernah dengar dia berguru, Pak? Mondok pesantren itu gimana? Enggak pernah mondok, enggak. Kalau ngaji di Masola gitu? Ngaji. Saat ini, Polres Probolinggo bersama Majelis Ulama Indonesia setempat telah membentuk tim khusus untuk melakukan penyelidikan dan kajian terhadap Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Dalam kajiannya, MUI Probolinggo pastikan jika ajaran Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi telah menyimpang dari Al-Quran dan Hadis. Pokok penyimpangan terletak pada Baja Anhu sebanyak 40 kali usai surat Al-Fatihah di dua rokaat awal sholat. Atas temuan ini, MUI akan terus melakukan upaya pelurusan agar ajaran ini tidak semakin meluas. Ya, tentu pertama kita akan ada komisi dakwah ya. Kemarin kiai ketua umum sama sekatis umum sudah menyampaikan kembalilah kejalanan yang benar. Kita bimbing lagi. Dan memang itu tidak mudah ya, tapi harus kita lakukan. Karena yang di sana itu kalau kami lihat, itu kan banyak-banyak macemnya. Ada yang memang bekerja, ya mungkin dia dibayar dan lain-lain. Ada yang memang korban, tidak paham bahwa ini sebenarnya perlu didalami apa sih ajaran. Sementara itu, hingga kini, selain mengembangkan kasus pembunuhan, polisi juga tengah mempelajari dugaan penipuan dengan modus penggadaan uang yang dilakukan pemimpin Padepokan Dimas Kanjeng. Polisi juga telah membuka posko pengaduan terhadap pihak yang merasa dirutikan. Masyarakat yang merasa bertipu, ataupun masyarakat yang kehilangan sanak saudaranya, itu agar melaporkan kepada posko pengaduan yang ada di Polis Pergolong. Dari hasil penyelidikan sementara, kewandukaan Dimas Kanjeng Taat Pribadi tak hanya menjadi otak pembunuhan dua santrinya. Namun, juga diduga terlibat dalam aksi pidana penggelapan dan pemalsuan uang. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET.